Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 58 Pada hikmah nomor 58 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Di antara sebagian tanda-tanda matinya hati Adalah tidak merasa sedih Terhadap sesuatu ketahatan yang tertinggal Dan meninggalkan menyesal terhadap Sesuatu maksiat yang sudah dilakukan Kau muslimin rahimahkumullah Kali ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Mau menjelaskan tentang tanda-tanda matinya hati Dalam kitab hikam Itu masuk ada istilah hati yang hidup Hati yang mati Hati yang mati Tandanya apa? Tanda pertama dia itu Tidak merasa sedih Karena meninggalkan sesuatu ketahatan Lalu tanda yang kedua Dia itu tidak menyesal Ketika dia Melakukan suatu maksiat Jadi misalnya Seseorang yang dikasih kesempatan untuk melaksanakan suatu ketahatan tertentu Eh dia terlewat tidak sempat melaksanakan ketahatan tertentu Nah ketika terlewat itu Maka hati terbagi menjadi dua Ada hati yang merasa sedih Karena tertinggal melaksanakan ketahatan tersebut Itu cirinya hati yang hidup Tetapi ada hati yang tidak merasa sedih Nah itu tandanya hati yang tidak hidup Itu tanda yang pertama Tanda yang kedua Itu terkadang ada seseorang yang ditakdirkan terjerumus dalam suatu maksiat tertentu Nah ketika terjerumus dalam suatu maksiat tertentu Hati pun terbagi menjadi dua Ada hati yang merasa menyesal Karena sudah terjerumus dalam suatu kemahsiatan Itu tandanya hatinya hidup Nah yang kedua Ada hati yang tidak menyesal Karena terjerumus di dalam kemahsiatan Itu tandanya hati yang tidak hidup Tahu muslimin rahimahumullah Singkatnya beginilah Kalau kita melaksanakan ketahatan hati kita itu seharusnya merasa sedih Dan ketika kita terjerumus dalam suatu kemahsiatan Sudah sejogianya hati kita merasa sedih Kalau seperti itu Itu tandanya kita masih orang beriman Dalam suatu hadis dijelaskan Barang siapa yang Kebaikannya membuat dia bahagia Dan keburukan yang membuat dia sedih Maka orang tersebut adalah orang beriman Jadi jiri orang beriman Jadi jiri orang beriman Senang melaksanakan kebaikan Dan susah ketika melaksanakan keburukan Kaum muslimin rahimahumullah Saya bacakan kembali Min alamati mawti mawti al-qalbi Adamul husni ala mafataka minal muafiqot Wa tarikun nadami ala mafataka min wujudizalat Nah sekarang coba mari kita lihat Tafsiran Imam Sarkowi mengenai hikmah kali ini Itu hikmah nomor 58 Min alamati mawti mawti al-qalbi Ay-qalbi al-murid Orang-orang yang sedang menuju Kepada Allah SWT Iku'adamul husni ala mafataka minal muafiqot Ay-qa'ad Jadi yang dimaksud muafiqot Ini adalah taat kepada Allah SWT Wa tarikun adami Wa tarikun nadmi ala mafat Al-tahu min wujudizalat Ay-mina zalat al-lati Al-anwar al-ilahiyah Masa maksud Yang dimaksud Zalat adalah Ketergelinciran Atau maksiat Sedangkan yang jad Al-muafiqot Disini tersiap dengan Ketaatan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiru kawatu bilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati